Mengawali sekitar Jambi yang pebirsa pada Pemen Begudia dan berurut dan deklarasi pepilihan tahun 2024 calon bupati dan wakil bupati Tanjap Barat. Polres Tanjap Barat melakukan pengamanan, bahkan 143 personil diterjunkan dalam pengamanan tersebut. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kapolres Tanjap Barat AKBP Agung Basuki. Setiap tahapan pilkada 2024, Polres Tanjap Barat hadir dalam melakukan pengamanan. Salah satu jah terlihat pada Senin siang 23 September 2024, sejumlah stakeholder terkait turut melakukan pengamanan. Kapolres Tanjap Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, pengamanan terus dilakukan secara melekat, terkhusus dalam sejumlah kegiatan penyelenggaraan pilkada Tanjap Barat. Namun pada Senin 23 September siang, kegiatan pengamanan dilakukan secara melekat. Salah satu jah terlihat pada momen pengundian nomor urut dan deklarasi pemilihan tahun 2024. Calon bupati dan waga bupati Tanjap Barat, 143 personil diterjunkan dalam pengamanan tersebut. Pada momen ini tidak ditemukan kericuhan, sobab selama kegiatan tersebut berjalan aman kondusif dan sukses. Kita menyelesaikan tahapan penyelenggaraan yaitu tahap pencabutan orang urut dan deklarasi damai dan tadi kita serahkan Walpri yang ada mendampingi para calon bupati Tanjap Barat. Hari ini kita menemukan 143 personil untuk mengamankan oleh dari projek di KPU, kemudian jalur, dan juga di posku-posku pemenangan kita lakukan semuanya pengamanan. Lebih lanjut AKBP Agung menambahkan, di hari yang sama dalam pengamanan tersebut, Polores Tanjap Barat turut menyerahkan Walpri bagi para paslom bupati dan wakil bupati. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.